Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali pada Info Campus di Sasmita Jaya TV Bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Campus edisi Minggu 25 Februari 2024 Berikut cuplikan berita utama dalam Info Campus kali ini Universitas Pamulang Raih 7 Penghargaan Anugerah LL Dikti 4 Tahun 2024 Stikers Widya Dharma Husada Tangerang Raih 3 Penghargaan Anugerah LL Dikti 4 Tahun 2024 Program Studi Teknik Elektro Universitas Pamulang melakukan kunjungan ke PLTS Terapung Cirata Pusat Layanan Disabilitas atau PLD Universitas Pamulang mengadakan pelatihan tutor juru bahasa isyarat Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan Dan inilah Info Campus selengkapnya Kita awali dengan informasi yang pertama Pemirsa mengawali awal tahun 2024 Universitas Pamulang menerima 7 penghargaan dari Anugerah LL Dikti 4 Yang diselenggarakan oleh LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten Acara penganugerahan dilaksanakan pada Senin 19 Februari 2024 Di The Grand Krakatau Ballroom Okud Hotel Jalan Taman Mini Indonesia Indah Pintu 1 TMII Ceger Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Universitas Pamulang memantapkan posisinya Baik di lingkup pendidikan perguruan tinggi level nasional maupun masyarakat Universitas Pamulang Anugerah LL Dikti 4 ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan apresiasi Bagi perguruan tinggi di lingkungan LL Dikti Wilayah 4 yang memiliki beragam prestasi yang patut dibanggakan Terdapat 55 perguruan tinggi yang masuk dalam nominasi Anugerah LL Dikti Wilayah 4 tahun 2024 Dan salah satunya adalah Universitas Pamulang Dihadiri oleh Rektor Dr. Nurjaman AMMMMSI dan juga Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Prof. Dr. RR Dewi Anggraini SHMH Sebagai wujud kepedulian monitoring serta mengenalkan UNPAM ke Kalayak Tinggi Ketua Yayasan Sasmitajaya Dr. Pranoto MM dan Sekretaris Yayasan Sasmitajaya Dr. Savitri Rahayu Mars Turut hadir dalam memenuhi undangan Anugerah LL Dikti 4 tahun 2024 Berikut adalah 7 kategori beserta peringkat yang berhasil diraih Universitas Pamulang pada Anugerah LL Dikti 4 Gold Winner Kategori Pengelola JAD Kategori Universitas Gold Winner Kategori Badan Penyelenggaraan dan Perguruan Tinggi dengan Tata Kelola Kelembagaan Terbaik dengan Jumlah Mahasiswa di atas 10.000 Gold Winner Kategori Laporan Kerjasama Terbaik Anugerah Dikti Ristek tahun 2023 Silver Winner Kategori Perguruan Tinggi dengan Kinerja Penelitian Terbaik Kategori Universitas Bronze Winner Kategori Perguruan Tinggi dengan Pengelolaan PD Dikti Terbaik Kategori Universitas dan Institut Silver Winner Kategori Institusi Klas Terutama dengan Skor Penelitian Tertinggi Periode Tahun 2020-2022 Anugerah Dikti Ristek Tahun 2023 Silver Winner Kategori Institusi Klas Terutama dengan Skor Pengabdian kepada Masyarakat Tertinggi Periode Tahun 2020-2022 Anugerah Dikti Ristek Tahun 2023 Capaian ini tidak terlepas dari peran aktif sivitas akademika Universitas Pamulang dalam menjaga kualitas pendidikan dan pengajaran untuk masyarakat Indonesia dengan slogan berbagi untuk negeri Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV Stikers Widya Dharma Husada Tangerang menerima 3 penghargaan dari Anugerah LL Dikti 4 yang diselenggarakan oleh LL Dikti Wilayah 4, Jawa Barat dan Banten Kegiatan terselenggara pada Senin 19 Februari 2024 di The Grand Krakatau Ballroom Okud Hotel Jalan Taman Mini Indonesia Indah Stikers Widya Dharma Husada Tangerang dihadiri oleh Ketua Stikers yaitu Riris Andriati S.M.K.PhD meraih gold winner dan silver winner pada penganugerahan yang diselenggarakan oleh LL Dikti Wilayah 4, Jawa Barat dan Banten Sebagai wujud kepedulian, monitoring serta mengenalkan Stikers WDH ke khalayak perguruan tinggi baik itu Universitas, Institut, Poltek dan Sekolah Tinggi Ketua Yayasan Widya Dharma Husada Tangerang, Dr. Savitri Rahayumars yang juga ditemani Sekretaris Yayasan Dr. Pranoto MM turut hadir dalam memenuhi Undangan Anugerah LL Dikti 4 tahun 2024 Berikut adalah dua kategori beserta peringkat yang berhasil diraih Stikers Widya Dharma Husada Tangerang pada Anugerah LL Dikti 4 Gold winner perguruan tinggi dengan kinerja penelitian terbaik kategori sekolah tinggi Silver winner pengelola JAD terbaik kategori sekolah tinggi Tidak sampai di situ saja, Ketua Stikers Widya Dharma Husada Riris Andriati S.M.K.PhD juga mendapatkan penghargaan secara individu sebagai Akademik Leader 2023 bidang ilmu kesehatan Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV Program Studi Teknik Elektro Universitas Pemulang melakukan kunjungan ke PLTS terapung cirata Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! 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 Info Kampus. Program studi teknik elektro Universitas Pamulang terdiri dari dosen dan mahasiswa dengan jumlah kurang lebih 30 orang pilihan mengadakan kunjungan kerja ke PLTS Terapung Cirata pada selasa 13 Februari 2023. PLTS Terapung Cirata adalah pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia yang berlokasi di Waduk Cirata, Jawa Barat. PLTS Cirata merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia dan dapat menghasilkan tenaga sebesar 192 megawatt dan lampu melistriki 50 ribu rumah tangga dengan energi bersih. Kedatangan Prodi Elektro disambut dengan baik dan dijamu oleh Dimas Direktur Operasional PTS Terapung Cirata. Kegiatan awal adalah pengenalan PLTS Cirata langsung oleh Direktur Operasional terkait PLTS Terapung Cirata, materi-materi yang disampaikan mengenai cara perawatan PLTS Terapung. Salah satu tujuan kunjungan kerja ini adalah mengaplikasikan PLTS Terapung di danau-danau yang memiliki potensi di daerah Tanggerang Selatan. PLTS Terapung Cirata memiliki luas 200 hektare yang dibangun di atas Waduk Cirata yang berlokasi di tiga kabupaten di Jawa Barat, yakni Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Pembangunan proyek ini sudah berjalan sejak 2021 dengan luas Waduk 6.200 hektare dan hanya digunakan sebesar 4 saja untuk PLTS Terapung, tapi mampu memberikan listrik kepada 50 ribu rumah penduduk. Kunjungan dihadiri oleh Ketua Program Studi Teknik Elektro Aryawan Sunar di SSIMT dan juga Waka Prodi Teknik Elektro Sef Lahir di Nata ST MPDT. Kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada dosen dan mahasiswa yang ikut hadir, serta kunjungan ini diharapkan Universitas Pamulang, khususnya Program Studi Teknik Elektro, bisa mengaplikasikan teknologi ini ke danau-danau sekitar Tanggerang Selatan yang tentunya berpotensi sebagai wadah PLTS Terapung. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pusat Layanan Disabilitas atau PLD, Universitas Pamulang mengadakan kegiatan pelatihan tutor juru bahasa isyarat yang dilakukan oleh dosen volunteer PLD dari masing-masing program studi. Kegiatan dilakukan pada Senin 19 Februari 2024 diikuti oleh mahasiswa PLD dan dosen volunteer PLD di Ruang Serbaguna 2, Lantai 1, Gedung B, Kampus 2, Universitas Pamulang. Pada kegiatan pembuka dihadiri oleh Wakil Rektor 2 dan 3, yaitu Dr. Subarto MPD dan Dr. M. Wil dan MA, dan menghadirkan narasumber yaitu seorang praktisi juru bahasa isyarat Komisi Disabilitas Nasional, Nadia Atika Ningrum. Dibutuhkan adaptasi dan kesungguhan dalam mempelajari bahasa isyarat sehingga pelatihan ini dilakukan selama 3 hari. Tema pelatihan ini adalah peningkatan kompetensi tutor dalam mengefektifkan komunikasi rungu atau tuli menuju lingkungan inklusif unggul. Salah satu keuntungan dan pentingnya bahasa isyarat ialah dapat membantu komunikasi antar dua pihak yang tidak bisa dilakukan melalui kata-kata yang terucap. Hal ini tidak terbatas pada tuna rungu atau tuna wicara, melainkan bisa juga digunakan untuk anak dengan kemampuan mendengar dan berbicara yang normal. Manfaat belajar bahasa isyarat sangat luas, bahkan jika bisa fasih, bisa menjadi penerjemah berita di televisi bagi para pemirsa penyandang tuna rungu. Tujuan dari kegiatan ini adalah memaksimalkan pelayanan pada mahasiswa disabilitas rungu dan memasifkan lingkungan inklusif di Universitas Pamulang. Selain pelatihan tutor, kegiatan ini juga diisi dengan materi kebijakan pendidikan inklusif perguruan tinggi yang dibawakan oleh Endang Kustini SEMM dan dilanjutkan oleh Lili Sularmi Eskom MM yang menjelaskan aksesibilitas dan teknologi asistif dalam pembelajaran tuna netra. Hari ini alhamdulillah kami mengadakan pelatihan tutorial bahasa isyarat untuk diberikan kepada dosen-dosen polentir pusat layanan disabilitas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada teman-teman mahasiswa tuna rungu atau tuli dengan mereka diberikan pelatihan ini untuk memaksimalkan mereka dalam memberikan target pelayanan pembelajaran agar mencapai hasil yang memuaskan sehingga dosen-dosen dibekali dengan ilmu bahasa isyarat ini mereka lebih bisa memahami cara berkomunikasi dengan mahasiswa disabilitas rungu. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasnita Jaya TV Universitas Pamulang mengadakan rapat pleno dosen semester genap 2023-2024 Sesaat lagi hanya di Info Kampus, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! 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 Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus Universitas Pamulang mengadakan kegiatan rutin dalam menutup semester dan menyambut semester berikutnya dengan kegiatan rapat pleno dosen Universitas Pamulang Kegiatan berlangsung selama satu hari pada 17 Februari 2024 di Auditorium Darsono Kampus 2 Universitas Pamulang yang terletak di Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan Tema rapat pleno kali ini adalah membangun keprofesionalan dosen menuju layanan yang berkualitas untuk semester genap tahun 2023-2024 Universitas Pamulang secara konsisten mengadakan rapat pleno setiap menyambut awal perkuliahan Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antara pejabat struktural dan dosen Terdapat 30 program studi lebih yang menghadiri rapat pleno mulai dari program diploma, serjana, dan magister Turut hadir pada rapat pleno, Pembina Yayasan Sasmitajaya, Ketua Yayasan Sasmitajaya, Sekretaris Yayasan Sasmitajaya, Rektor dan Jajaran Rektorat, Dekan, serta Ketua Program Studi Ketua Yayasan Sasmitajaya dalam sambutannya menyampaikan pesan kepada seluruh dosen untuk menjaga kehormatan diri atau maruah pendidikan tinggi Karena kehormatan diri sebagai seorang dosen, khususnya Universitas Pamulang, lebih tinggi dibanding akreditasi itu sendiri Loyalitas seorang dosen menjadi pembahasan Ketua Yayasan karena yayasan sudah memfasilitasi para dosen, yaitu fasilitas sarana dan prasarana Tolong tumbuhkan loyalitas terhadap lembaga dan mari sama-sama kita jaga lembaga ini dengan turut peduli dengan lingkungan dan mahasiswa Selanjutnya, Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Jaman menyampaikan bahwa Universitas Pamulang akan segera melaksanakan akreditasi perguruan tinggi dan dipaparkan beberapa poin penting untuk menghadapi akreditasi Secara garis besar, rapat pleno ini adalah paparan evaluasi dan rencana kerja dari Wakil Rektor 1 bidang akademik, Wakil Rektor 2 bidang sumber daya manusia dan kepegawaian, Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni, dan Wakil Rektor 4 bidang kerjasama Selain itu, ada pula PPKS, Lembaga Penelitian dan Pengemudian kepada Masyarakat atau LPPM dan Lembaga Penjaminan Mutu Melalui kegiatan rapat pleno ini diharapkan seluruh dosen program studi Universitas Pamulang siap menghadapi perkuliahan semester genap tahun ajaran 2023-2024 Dan di akhir acara adalah pengumuman sekaligus apresiasi terhadap fakultas program studi dosen pengembang level 1 dan dosen pendukung level 2 yang telah berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam satu semester sebelumnya Dan akhirnya terpilih program studi terbaik 1 diraih oleh Pasca Sarjana Manajemen, Prodi terbaik kedua diraih oleh Sastra Inggris Fakultas terbaik pertama adalah Fakultas Teknik, Fakultas terbaik kedua adalah Ilmu Komunikasi Dosen pengembang level 1 terbaik pertama Dr. Andes Afrizal Zain M.Kom terbaik kedua Dr. Sri Utamin Ningsi SHMH SPD MPD Terbaik ketiga Wiwit Kurniawan SPD MA Dosen pendukung level 2 terbaik pertama Dian Midiati SMAK Terbaik kedua Mohamad Vandrian Hadis Tianto SHMM Terbaik ketiga Mas Firna Jan Firnalu Siputri SPD MPD Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV Yayasan Sasmita Jaya menginisiasi kegiatan kompetisi antar Prodi dalam membuat promosi dan pengelolaan sosial media Baik itu website maupun sosial media Pengumuman penganugerahan lomba marketing komunikasi dilakukan di akhir acara rapat pleno dosen semester genap 2023-2024 Yang berlangsung pada 17 Februari 2024 di Auditorium Darsono Kampus II Universitas Pamulang Seiring perkembangan zaman, promosi melalui dunia maya khususnya media sosial sangat diperlukan Dan hal menyambut antusias masyarakat melihat perkembangan program studi secara cepat dan mudah Dengan melakukan investasi sebesar kurang lebih 140 juta Yayasan Sasmita Jaya menginstruksikan untuk semua program studi di Universitas Pamulang Baik yang ada di Tangerang Selatan ataupun Kota Serang Untuk mengikuti kompetisi marketing komunikasi yang diadakan oleh Universitas Pamulang Dalam menunjang kreativitas dari program studi Universitas Pamulang Kegiatan kompetisi yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan akhirnya mencatat titik puncak penjurian dan pengumuman Berikut adalah nama-nama pemenang juara 1 hingga 3 masing-masing kategori lomba Lomba video promosi program studi marketing komunikasi Juara 1 akuntansi perpajakan D4 Juara 2 ilmu komunikasi S1 Juara 3 sistem informasi S1 Unpam Tangerang Selatan Lomba brosur program studi marketing komunikasi Juara 1 sistem informasi S1 Unpam Tangsel Juara 2 matematika S1 Unpam Tangsel Juara 3 ilmu komunikasi S1 Unpam Tangsel Pengelolaan media sosial program studi marketing komunikasi Juara 1 sastra Indonesia S1 Juara 2 matematika S1 Unpam Tangsel Juara 3 ilmu komunikasi S1 Pengelolaan website program studi Juara 1 ilmu hukum Juara 2 teknik informatika Juara 3 manajemen pendidikan Islam Ketua Yayasan Sasmita Jaya berpesan Kompetisi ini bukan semata-mata untuk melihat siapa yang menang atau kalah Tapi lebih kepada kecintaan dosen untuk mengembangkan program studi Agar lebih dikenal dan menarik bagi masyarakat yang akan menjadi mahasiswa di Universitas Pamulang Tio Sadewo, Yuda dan Marjuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV Pemirsa, informasi mengenai Yayasan Sasmita Jaya memberikan penganugerahan kompetisi marketing komunikasi Universitas Pamulang tadi mengakhiri pertemuan kita kali ini Saya Eka Marjanti, mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV Berbagi untuk negeri Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!